Iwayan Kondi 67 tahun nelayan asal desa Tulamben kecamatan Kubu Karangasem, Bali yang dikabarkan hilang sejak melaut pada Sabtu 1 Januari 2022. Kini telah ditemukan dalam kondisi selamat pada Minggu 2 Januari 2022 pagi. Iwayan Kondi ditemukan terdampar di Pantai Ponjok Batu, Bukti Kubu Tambahan Guleleng, Bali. Koordinator Posar Karangasem, Igusti Ngurah, Eka Witnyana mengungkapkan target ditemukan dengan kondisi selamat tidak ada luka. Yang bersangkutan hanya syok dikarenakan terombang ambing di laut sekitar perairan Karangasem hingga perairan Buleleng. Koordinator Posar Karangasem, Gusti Eka mengungkap jukung yang digunakan Iwayan Kondi kehabisan bahan bakar hingga terombang ambing beberapa jam. Iwayan Kondi terbawa arus terdampar di Pantai Bukti kurang lebih sekitar pukul 10.25 wikta. Mendengar informasi tersebut, tim Sar dari Karangasem langsung menjemput korban. Sebelum ditemukan, tim gabungan telah melakukan pencarian dengan satu rubber boat. Unsur Sar gabungan yang terlibat operasi Sar yakni Basar Nasar Karangasem, Polair, Bakamlah, Balawista, dan BPBD. Untuk diketahui, Iwayan Kondi dilaporkan hilang pada Minggu 2 Januari 2022. Iwayan Kondi dinyatakan menghilang oleh pihak keluarga setelah tak pulang melaut di perairan Karangasem pada Sabtu 1 Januari 2022 siang. Menurut penuturan melayan sampai pukul 17 wita, korban masih di laut mencari tangkapan ikan di perairan Karangasem. Saat itu cuaca di laut mendung, sedangkan kabut cukup tebal serta turun hujan. Cuaca tak bersahabat. Kepala Satpol Air Polres Karangasem AKPI Gusti Bagus Suteja mengungkap, rekan korban sempat memberi kode untuk kembali ke darat, namun tak dihiraukan korban hingga korban tidak kembali sampai keesokan harinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!